Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini di Petik Dalam Roti Kaya Pelawak dan usahawan Sweep meneruskan tuntutan saman terhadap John Danny Selepas menarik balik permohonan maaf yang dimuat naik di IG serta melantik peguam untuk mewakili dirinya Pemetik Kosmo Sweep berkata peguamnya sudah pun menerima surat daripada peguam lelaki tersebut Pada 10 Julai lalu dimana bertindak menarik balik permohonan maaf kepadanya Selain itu pada tarik tersebut John menyatakan dia tidak bersetuju Serta menafikan semua fitnah yang dikeluarkan Pada 4 Julai lalu dia membuat permohonan maaf di IG story Tetapi 10 hari selepas itu memadam kenyataan tersebut Malah peguam saya menerima surat daripada peguam caranya membuat penafian Apabila kita hantar surat dan dia nafi Kami teruskan saja prosedur ini itu yang dia nak Dia pun sudah melantik peguam cara katanya Dalam benda itu Sweep berkata dia sudah menghantar saman tersebut semalam Dan menegaskan sudah bersedia turun naik makamah Demi mendapatkan keadilan susulan fitnah dilimparkan terhadap dirinya Dan arwah istrinya Siti Sarah Jika ada yang kata lece mahu naik turun makamah Hakikatnya saya sudah bersedia untuk proses berkenaan Saya tahu benda begini memakan tempo panjang Tapi di media saya oke Saya akan adakan masa untuk dia katanya Terdahulu Sweep mengambil tindakan terhadap seorang pengguna media sosial Selepas menuduhnya ahli organisasi Freemason Serta didakwa Sengaja membiarkan Siti Sarah ditidurkan sebelum meninggal dunia Sekian info hari ini dari Roti Kaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!